Mengkes akui vaksin AstraZeneca punya efek samping berbahaya, tapi risiko sangat kecil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa vaksin COVID-19 merek AstraZeneca memiliki efek samping berbahaya. Namun kata Budi Gunadi Sadikin persentase efek samping tersebut diderita oleh pasien sangat kecil. Selain itu kata Budi, efek samping tersebut sudah teridentifikasi dan sudah dilakukan riset oleh pihak AstraZeneca. Ada memang dampak-dampak soal vaksin itu tapi dampaknya itu minimal sekali. Itu sebenarnya yang harus berimbang juga beritanya untuk dilihat nanti, kata Budi dikutip dari tribunews.com, Kamis, 3 April 2024. Budi menjelaskan jika setiap vaksin punya efek samping. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengatasinya. Itu sudah lama risetnya. Itu ada dampaknya, sekarang. Tinggal kita lihat apabila dampaknya terjadi, itu harus ditangani, lanjutnya. Hingga saat ini, kata Budi belum ada laporan dari Indonesia Technical Advisory Group of Immunization, Itagi, mengenai efek samping langkah ini. Itu sudah lama risetnya, itu sekarang tinggal lihat apabila dampaknya terjadi itu harus ditangani. Tapi sampai sekarang sih laporan Itagi, Indonesia Technical Advisory Group of Immunization, belum ada dampak tersebut, pungkasnya. Sebelumnya produsen vaksin COVID-19 AstraZeneca mengakui vaksin yang diproduksi bisa memicu efek samping langkah bahkan hingga kematian. Pernyataan pihak AstraZeneca dimuat usai sejumlah keluarga kecil di Inggris menuntut salah satu produsen vaksin COVID-19 tersebut.